selamat pagi disini akan saya tunjukkan cara mengecek lampu indikator pada mobil ini untuk kondisi normal semua lampu akan mati kita hidupkan untuk mengeceknya kita mencoba karena saya sendiri pertama kita tekan tombol share resetnya matikan dulu kontaknya tekan nyalakan lampu kecil kontaknya di on terus di ini harus cepat dirakuin pertama tekan share reset hidupin lampu kontak kecil on matikan lampu kecil hidupin tekan share reset 3 kali disini disini semua lampu yang tertera di odometer akan nyala kalau ada yang gak nyala berarti itu rusak dan disini akan muncul langkah 8 semua itu menunjukkan kondisi normal kalau dia ada gangguan nanti muncul disini ada N1 atau error 1 oke segitu saja dari saya terima kasih berikutnya tutorial untuk mereset Honda Mobilio atau Brio langkah pertama adalah masukin dulu kuncinya kemudian putar 1 kali indikasinya radio tip udah connect udah nyala kemudian tekan tombol untuk mengatur odometer atau jam tekan lama jangan dilepas kemudian putar tombol lampu sekali kemudian putar kunci putar lagi putar lagi putar lagi kemudian tekan nah inilah hasilnya kalau proses itu berhasil si lampu indikator kemudian lampu-lampu yang di dashboard semuanya nyala kita ulang semua lampu RPM lampu speedometer ampere bensin kemudian indikator-indikator semuanya nyala ini menandakan proses ini berhasil dan proses ini sudah saya praktekan selamat menikmati